Halo guys, welcome back to official complete cellular member of unboxing, balik lagi dengan saya Fahmi disini Oke guys, di video kali ini saya akan unboxing nih HP keluaran terbaru dari Itel, yaitu Itel A50 ya Ini adalah adik dari A70 yang sudah rilis ya Oke, di video kali ini saya akan unboxing sekaligus memberitahu kalian tentang spesifikasinya Tapi sebelum itu kalian jangan lupa untuk follow dulu Instagram kita di official complete cellular Dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya agar kalian tidak ketinggalan info seputar gadget-gadget terbaru di channel official complete cellular Oke, langsung ke dalam video unboxing-nya aja official complete cellular bersahabat orisinil dan terkini Oke, sebelum kita unboxing kita lihat dulu ya untuk desain bagian dusnya Di bagian atas disini ada tulisan A50 yang besar warna merah ya Lalu disini ada selling point-nya di layarnya yaitu 6,6 inci big screen ya Lalu ada dynamic bar-nya Oke, untuk RAM-nya sendiri disini yang saya pegang itu RAM-nya 3 ya Tapi bisa di extended lagi di 5GB jadi 8GB untuk total RAM-nya Lalu untuk internalnya yaitu 64GB Oke, lanjut disini ada desain untuk bagian depan dan belakangnya Lalu di bawah kiri ada tulisan awesome ya Lalu di bawah kanan ada logo e-tailnya guys Oke, bagian depan seperti itu aja Lanjut bagian kiri disini ada A50 juga Lalu ada Smart Link Plus Lalu ada awesome juga Lalu untuk garansinya ini 12 bulan ya Untuk garansinya Lalu di bawahnya disini ada logo e-tail lagi Oke, bagian kiri seperti itu aja Lanjut bagian kanan disini tidak ada apa-apa Hanya ada logo e-tail aja Lalu bagian atasnya disini ada free protective cover include ya Jadi dapet casing guys Oke, lanjut kita lihat untuk bagian bawahnya disini Hanya ada tulisan A50 aja Jadi bagian atas disini untuk varian kita unboxing itu Varian warna misty black ya Oke, lanjut di bagian belakangnya disini ada selling point-nya ya Untuk baterainya sendiri disini berkapasitas 5000 mAh Untuk chipsetnya sendiri menggunakan T603 ya Uni SoC Lalu untuk OSS sendiri sudah Android 14 Tapi ini Androidnya itu Go Edition ya Untuk networknya sendiri di 4G Untuk dimensinya sendiri ketebalannya di 8,7 mm Selanjutnya untuk bagian chargernya sudah type C Pastinya kamera depannya itu 5MP Kamera belakangnya itu 8MP Layarnya berukuran 6,6 inci Untuk resolusinya di 720 x 1612 ya Untuk layarnya sendiri menggunakan layar IPS LCD Oke, lanjut di bawahnya disini ada awesome A50 Lalu massive memory with extended RAM ya Memorinya itu 64GB dengan extended RAM Lalu layarnya sudah di 6,6 inci dengan dynamic bar Baterainya berkapasitas 5000 mAh yang sudah type C ya Lalu untuk upgrade OSS 14.0 ya Android 14 Lalu octa core processor Lalu ada feature printnya pastinya di samping ya Dan support face unlock guys Oke, untuk selling pointnya seperti ini Lanjut kita unboxing aja ya Kita buka isinya dapat apa aja nih Lanjut disini ada pastinya yaitu unitnya ya Kita singkirin terlebih dahulu Kita taruh di buaya 1 ini Oke, lanjut kita lihat untuk isinya mendapatkan apa aja Disini mendapatkan petunjuk pengguna ya Pastinya Mendapatkan petunjuk pengguna Lalu mendapatkan kartu garansi Selanjutnya mendapatkan casing ya Nanti kita coba pasang ya untuk casingnya Kita lihat dulu ya untuk casingnya seperti apa Untuk casingnya warna hitam seperti ini ya Selanjutnya mendapatkan batok charger ya Masih 10W Lalu mendapatkan kabel data yang sudah type-C guys Yang pasti juga mendapatkan SIM ejector Oke, begitu saja untuk bagian isinya Lanjut kita fokus ke unitnya aja nih Oke, untuk unitnya seperti ini ya Kita langsung buka aja Oke, langsung kita buka untuk plastiknya Kita lihat ya untuk desainnya bagaimana ya Oke, saya sudah buka bagian plastiknya Disini ada selling pointnya tadi ya Yang sudah saya sebutkan Langsung kita kletek aja ya Kita kletek dulu Ya, oke Oke, untuk layar dari ITLA50 ini Mendapatkan screen protector ya Kalian bisa lihat sendiri ya Mendapatkan screen protector Mantap ya di ITLA50 ini Lanjut kita lihat untuk desain bagian belakangnya Seperti apa Oke, untuk desain bagian belakangnya Seperti ini ya Boba 3 kayak gitu guys Disini ada dual camera Lalu ada flash Selanjutnya disini ada tulisan AI camera ya Lanjut di bagian bawah kirinya Disini ada awesome Ada tulisan desain by ITEL Oke, untuk bagian belakangnya seperti ini Masih menggunakan plastik Framenya juga plastik Tapi ini bagian belakangnya tidak gampang tertempel sih Dikcari ya Mantep ya Saya suka nih untuk bagian desainnya HP murah loh Oke, selanjutnya kita lihat untuk bagian sampingnya Sisi-sisinya nih Bagian kanan disini ada tombol power Yang sudah merangkap dengan fingerprint Di bagian atas disini Tidak ada apa-apa ya Untuk bagian atasnya Di bagian kiri Hanya ada sim tray saja Lanjut di bagian bawah disini Ada lubang audio jack Lalu ada mikrofon Ada lubang type C Dan ada lubang speaker ya Oke, kita lihat untuk bagian sim tray-nya terlebih dahulu Oke, langsung kita buka aja disini Apakah triple slot ya Harusnya si triple slot guys Untuk di HP entry level biasanya Oke, untuk bagian sim tray-nya Itu beneran triple slot ya Bisa memasukkan dual nano sim Satu micro SD guys Oke, lanjut kita lihat untuk bagian desain depannya nih Saya nyalakan terlebih dahulu ya Oke, saya sudah nyalakan Saya setting-setting terlebih dahulu guys Oke guys, ini adalah tampilan awal Dari Itel A50 ya Untuk layarnya berukuran 6,6 inci Untuk kamera depannya sendiri disini masih water drop Dan untuk bagian bezel-nya Untuk kanan-kirinya tidak terlalu tebal banget ya Kecuali di bagian bawah Yang malam ini HP entry level guys Untuk layarnya sendiri menurut saya ini Sudah cakep ya Untuk harga di 1 jutaan kecil Untuk harganya nanti saya akan spill di akhir video ya Oke lanjut, sebelum saya bahas kamera Kita lihat dulu ya Untuk bagian tentang teleponnya nih Di ponsel saya Untuk unitnya itu Itel A50 Androidnya sudah Android 14 ya Tapi untuk Androidnya masih Android Go guys Oke lanjut untuk chipsetnya sendiri Menggunakan Uni SOC T603 Lalu untuk kamera depannya 5MP Kamera belakangnya yaitu 8MP Untuk RAM-nya sendiri RAM-nya 3 bisa diperluas lagi 5GB ya Jadi totalnya 8GB plus extended RAM Oke untuk ROM-nya sendiri internalnya 64GB Baterainya 5000 mAh Lahirnya juga sudah saya sebutkan tadi ya Oke untuk bagian ponsel sayanya Seperti itu lanjut Kita lihat untuk kameranya nih Untuk kameranya sendiri kita lihat untuk fitur-fiturnya Yang pertama disini ada selang waktu Yang kedua ada video Ada foto Ada mode cantik Ada potret Ada panorama Dan untuk lainnya disini ada pro Ada pemotretan AR Dan ada video singkat ya Untuk fotonya sendiri disini bisa zoom 2x ya Oke untuk video sendiri Perekamannya hanya bisa di 1080p 30fps Untuk bagian kamera belakangnya Lanjut untuk kamera depannya juga hanya bisa di 1080p 30fps ya Kamera belakang dan kamera depan sama guys Oke untuk bagian kameranya seperti itu Lanjut saya akan kasih lihat ke kalian Untuk hasil kameranya nih Saya akan foto dan video menggunakan E-Tel A50 Untuk hasilnya seperti ini guys Oke ini adalah kamera depan dari E-Tel A50 ya Untuk resolusinya sendiri di 1080p 30fps Dan suara yang kalian dengar ini langsung dari HPnya ya Tidak menggunakan mikrofon eksternal Jadi kalian bisa nilai sendiri untuk kualitas audionya nih ya Oke untuk hasilnya seperti ini Oke ini adalah kamera belakang dari E-Tel A50 Untuk perekamannya sendiri sama-sama di 1080p 30fps ya Oke disini bisa zoom 2x Oke untuk 2x seperti ini Untuk 1x seperti itu guys Oke guys baik itu ya Untuk hasil foto dan video menggunakan E-Tel A50 nih Oke lanjut saya akan bahas mengenai harganya nih Untuk harganya sendiri di complete cellular ya Untuk E-Tel A50 ini ada 2 varian Di varian RAM 3 di internal 64GB Harganya di Rp1.199.000 Lalu di varian RAM 4 internal 64GB Harganya di Rp1.299.000 ya Untuk harganya di Rp1.000.000 kecil guys Mantap sekali ya Jika kalian berminat untuk membeli HP E-Tel A50 ini kalian bisa langsung aja hubungin admin kita ya Untuk nomernya ada di deskripsi dan link yang menuju admin kita juga ada di deskripsi ya Jika kalian ingin beli di marketplace di Shopee atau Lazada kayak gitu bisa ya Kalian bisa langsung aja hubungin admin kita ya Oke guys begitu ya untuk unboxing dan spesifikasi di E-Tel A50 ya Menurut kalian gimana nih apakah worth it dibeli apa tidak nih Tulis di kolom komentar ya Oke guys sekian untuk video unboxing kali ini Fami pamit undur diri Bye bye